Intro Hari pertama libur panjang, sejumlah objek wisata di Majalengka mulai ramai didatangi oleh pengunjung yang akan menikmati libur panjang. Untuk memutus mata rantai COVID-19, Kodim 0617 Majalengka menurunkan tim kesehatan mengelar rapi tes pada sejumlah pengunjung tempat wisata. Rapi tes digelar di tujuh titik lokasi wisata yang ada di Majalengka, diantaranya Teras Sering Panyeweyan, Curug Muarajaya, Vila Taman Bunga, Buk Perhutan Pinus Argalinga, Curug Ibun, Paralayang Gunung Panten, dan objek wisata Curug Cipetai. Rapi tes akan digelar selama lima hari atau selama libur panjang dengan sasaran lebih dari 300 orang. Ya mungkin untuk penanganan COVID-19 ya, takutnya ada yang reaktif, jadi diantisipasi dari sekarang. Ibu ada rasa khawatir nggak ini? Nggak. Nggak, karena kita juga jaga jarak mungkin, nggak berdekatan dengan orang lain kecuali dengan keluarga. Ini kan dalam long weekend ya, lumayan lama, jadi karena kita sudah di new normal era, jadi kan masyarakat kemungkinan di zona-zona tertentu kawasan wisata itu sudah dibuka. Nah, untuk antisipasi penularan, kemudian kita screening secara massal, maka pemerintah bersama-sama pelaksananya kami TNI, jadi melakukan screening massal untuk bagian dari pencegahan. Kalau misalnya memang didapatkan yang reaktif, nanti bisa ditindak lanjuti lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.